Terima kasih. 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 Kita hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Aku akan pernah bisa ngelupain kelakuan dia waktu dia ngebongkar laib gue di kantin. Ya, pokoknya sekarang, lo harus bisa ngambil Kevin lagi. Lo harus bisa ngadeketin Kevin lagi. Dan lo harus pinter, pura-pura sedih. Dan lo pura-pura masih lo sayang banget sama si Kevin. Yeay, semangat, 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 semangat. Pokoknya kita semua gak boleh kalah dari si Kevin. Si Kevin, playboy. Cap, 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 cap. Terima kasih. Uuh, panas banget ya, pilih. Eh, aku tuh udah tahu isi hati kamu. Jadi jangan coba-coba nipu saya lagi ya. Kalau kayak beginian mah bagusnya jadi kipas angin. Terus dibuang. Gawat, kalau sampai di bahasa orang lain, gue mesti buru-buru dapetin surat itu lagi nih. Surat. Bila. Dasar anak-anak sekarang, bapak jadi gak enak. Hah? Maaf, pak. Oh, ini surat Bella? Kamu ini gimana sih? Usia kamu kan lebih muda dari anak saya. Bapak jadi gak enak. Kenapa kamu gak cari yang seusia kamu aja? Maksud bapak? Aduh, bapak jadi malu nih mau ngomongnya. Kamu kok jatuh cinta sama bapak sih? Apa? Maaf, pak. Maaf. Kayaknya... Bapak salah paham deh. Salah paham apanya. Ini suratnya. Boleh saya ambil? Eh. Pak. 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 Kamu sih. Bella. Bella. Dia mungkin malu ketawa naksir saya. Ternyata... Pesona saya belum hilang. Aduh. Pak. Pugina. Apa-apaan ini, pak? Itu... Itu surat cinta. Saya... Berani-beraninya ya, bapak ya? Bapak sadar gak? Kalau bapak tuh disini guru. Tapi, tapi... Sudah, bukan dengerin dulu sih. Aduh, malah ditampar. Orang dapet surat cinta dari muridnya sendiri. Yang cemburu. Ya ampun, kasian banget nih si Pak Santo. Sampai kena tampar bu Gina. Iya, terus tadi pas gue liat, ibu Gina kenceng banget mukanya. Dia mukanya celu berut, dia melotot ngeliatin Pak Santo. Kayaknya bu Gina marah banget deh. Kalau pas bu Gina tahu, kalau Pak Santo itu bener-bener suka sama bu Gina. Kayaknya bu Gina terhina dina gitu deh, ceh. Lagian, kenapa sih ya? Pak Santo itu kegenitan banget. Masih aja ngedeketin bu Gina yang muda dan seksi itu. Ih, Priska. Pak Santo itu kan cuma korban salah sesaran soal surat kita yang harusnya kita kirimin ke Kevin. Tapi, Catherine. Pak Santo itu emang beneran suka sama bu Gina. Buktinya dia udah ngedeketin. Buktinya tuh soto banget sih, gak kayak gitu lagi ceritanya. Eh, Pak Santo lagi ngedeketin bu Gina lagi. Aduh, udah, 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 udah. Kita ini mau ngomongin Pak Santo atau mau ngomongin si Kevin? Betul. Sekarang kita harus mikir gimana caranya surat itu nyampe ke Kevin. Sedangkan sekarang ini kita udah salah ngasih surat, ya kan? Dan Kevin itu sekarang masih sensi sama kita berempat. Nah, kita harus mikir. Gue tau. Gimana kalau kita laporin soal ini ke capsec? Hah? Ke capsec? Wuh, lo semua pada gila ya. Eh, dengerin ya. Yang ada bukannya masalah gue sama Kevin selesai. Yang ada ntar pasti ujung-ujungnya gue dikeluarin dari sekolah, tau. Lalu gue pada gila ya. Kalau misalkan kayak gitu sih ya, Bella. Gue tinggal bilang, bye-bye, Bella. Tengok aja lo. Yang ada nih, nyokap gue pasti bisa nangis darah kalau tau anaknya dikeluarin dari sekolah. Ih, desa-desa kayak gila. Lagian maksud gue juga bukan capsec beneran kali. Terus capsec yang mana dong? Jadi gini nih, gue punya ide. Gue tau banget kalau besok capsec bakalan pergi keluar kota. Dan gue sama lo, Belle. Bakalan masuk ke kantornya. Dan lo, Catherine. Lo harus mastiin si Kevin. Kalau Bella, ibu omelin sama kepala sekolah. Otak lo jalan. Iya, iya, gue ngetik maksud lo. Tenang aja, Belle. Semuanya pasti beres. Pokoknya, kita harus acting. 100% acting. Ya, keluarkan kemampuan terbaik kita. Oke? Oke. Cat, Cat, Catherine, Catherine, Catherine. Lo mendingan sekarang ikut gue deh. Cepetan, ayo lo ikut gue. Iya, Priska, apaan sih? Itu, Cat, Bella. Bella dipanggil sama kepala sekolah gara-gara suruh cintanya buat Kevin ketahuan. Ayo, Cat. Hah? Aduh, ngapain coba Bella? Kan gue udah bilang sama dia jangan ngirim surat buat Kevin. Eh, Bella sih bandel banget. Aduh, dia kan bisa dikeluarin sama kepala sekolah. Sekarang Bella malah. Iya, Cat. Gue juga, aduh, gue juga udah tau kalo kepala sekolah itu kan killer banget. Makanya gue takut kalo sampe Bella dikeluarin. Aduh, deh, mendingan sekarang lo ikut gue ke kantor kepala sekolah. Yuk! Wah, gak awat nih. Gue masih kasih tau Kevin nih. Kasih. Yes! Sekarang gue sama Bella mau masuk ke dalam kantor kepala sekolah. Cat, lo udah yakinin Kevin kan? Udah dong. Hah? Udah? Udah apaan sih? Orang tadi itu tuh Tom, bukan Kevin. Priska sama aja. Ntar gue nyampe kok ke telinganya. Kevin. Oke. Gue sebenernya udah siap. Cuman Gue udah ketekan. Bella, tenang aja. Lo pasti bisa. Gue bisa. Oke. Bella! Sampai jumpa ke sini. Sampai jumpa ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah. Pagi, Pak. Pagi, Neng. Iya, Pak. Ada ujian sih. Tapi gue udah ngapalin. Misalnya, Neng. Loh yang bener, loh. Hah? Si Bella masuk ke ruang kepala sekolah, dipanggil kepala sekolah, gara-gara dia nulis surat cinta buat gue. Yaiyalah. Informasinya itu gak mungkin salah. Lo liat aja sendiri. Waduh, Finn. Kalau capsek udah ikutan, urusannya bisa tambah gawat, Finn. Gawat, Binsu, gawat. Paling parah dikeluarin. Atau enggak, diskors. Mending kau diskors. Kalau dikeluarin, berabe kan urusannya. Lu dua tuwe. Udah, udah. Sekarang udah nyampe lu semua. Jangan berisik, oke? Sih. Udah, cepet masuk. Oh, jadi kamu yang buat surat ini? Iya, Bu. Bu, ini saya yang nulis suratnya. Tapi sebenarnya surat ini bukan buat Ibu Gina dan Pak Sabto loh, Bu. Tapi kenapa surat ini ada di Ibu Gina? Kamu tahu? Surat ini membuat Ibu Gina jadi marah-marah dengan Pak Sabto. Dan Ibu tidak mau hubungan guru-guru disini berantakan hanya gara-gara surat ini. Saya juga, saya juga enggak tahu, Bu. Saya rasa kayaknya ini hanya kecelakaan kecil, Bu. Karena, Bu, ya saya benar-benar enggak niat ngasih surat ini untuk Pak Sabto dan Ibu Gina. Terus, surat ini untuk siapa? Surat ini... Surat ini untuk... ...untuk Kevin, Bu. Memalukan! Bella! Tugas kamu itu belajar. Bukan amin cinta-cintaan. Sekarang, kamu buat surat permintaan maaf dan berikan kepada saya pulang sekolah nanti. Satu lagi, Bella. Mulai detik ini, saya tidak mau mendengar kalau kau masih berhubungan dengan Kevin. Hah? Tapi, Bu... Saya tidak mau hal sepela seperti ini mengganggu konsentrasi murid-murid saya. Bu, kalau Ibu nyuruh saya nulis surat untuk permohonan maaf, saya bakalan ngelakuin itu, Bu. Tapi, kalau untuk saya enggak cinta lagi sama Kevin... Aduh, Bu. Ini benar-benar... Aduh, saya enggak tahu, Bu. Kayaknya saya enggak bisa ngelakuin ini semua. Karena ini semua benar-benar ketidakkuasaan saya, Bu. Saya benar-benar cinta sama dia. Oh, tapi, Bu, saya janji saya bakalan enggak ngomongin dia lagi. Tapi, kalau untuk cinta sama dia... Saya enggak janji, Bu. Sekali saya bilang tidak, tetap tidak. Dan kalau saya mendengar hal seperti ini lagi terjadi... Kamu akan saya skors. Sekarang kamu keluar. Iya, Bu. Saya keluar. Oke, sekarang... Gue keluar dan lo tunggu di sini sebentar. Oke? Iya, dan gue tunggu ini. Kompe, bayu, gamreng. Ma, itu yang pakai baju, roreng. Si fadah, mukanya, gomreng. Ha, lelon, ya. Memang lu, kalau lu tuh gamreng baduan, tahu enggak sih? Lu tuh enggak salah kasih lu informasi ke gue. Tonton, 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 tonton! Pero lu gọi! Tue! Berarti kita sukses! Terima kasih. Bel, 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 tunggu, Bel. Tapi ini semua demi kamu, Bel. Kamu gak aku ke kepala sekolah kalau kamu cinta sama aku, ya? Kevin, sekarang gini, biarpun aku gak ngomong ke kepala sekolah kalau aku cinta sama kamu, tapi kenyataannya kamu gak percintakan sama aku. Tuh, kamu tuh cintanya sama temen-temen kamu. Makanya sekarang otak kamu udah dipengaruhi sama mereka. Udah, udah deh, Kevin. Kevin, udah. Sekarang aku gimana bisa percaya sama kamu kalau kelakuan kamu masih kayak gini. Jadi mending kamu pacaran sama dua temen kamu itu. Bel, Bel, Bel. Bel, Bel. Bel, 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 tapi... Bel, 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 Bel. Bel, kalau mau cinta lo, mau cinta lo? Lo tau apa? Semuanya sukses. Sukses? Wah, Bel, Bel, Bel. Memang hebat banget pekerjaan kita yang jadi tepat pada sasarannya. Dan gue rasa ya si Kevin itu udah jadi maniak. Gue ngejar lo terus dia pasti udah kayak anjing gila. Pasti dia rabies. hahaha yang pasti tuh kevin sekarang lagi he 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 ayo aja lu anjing latihan, karantina lu yuk hey bel, makan juga? hey di mau makan apa? biar kesini gue yang pesenin lu inget gak? waktu pertama kali kita masuk sekolah ini dulu tuh kita sering ketemuan dan jalan bareng gue pengen deh ke dulu lagi ya 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 tapi itu kan dulu dan sekarang gue kayaknya udah gak bisa gue ngaku dulu kita emang pernah jalan bareng dan gue juga emang sering ketemu sama lo tapi kalo sekarang gue udah gak bisa suka sama orang lain jadi ya sorry eh bel lu sendirian kebetulan gue belum duduk disini eh lu gak bisa apa duk di sebelah sana kenapa masih duduk disini sih? ya ampun bel lu gak bisa ramah dikit apa sama gue bel lagian kan kita udah lama gak jalan bareng ini lu cobain gak? enak ah ih lu sediem gak sih? eh lu itu bisa duduk di sebelah sana gak harus duduk disini lu kenapa sih? eh kan urusan lo woy Vin kok minuman gue diminum sih? woy Vin bayar dulu dong bayar dulu nih minuman gue ah bel 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 tunggu 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 bel 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 kok tangan aku dilepas sih? bel jangan gitu dong bel aku tuh bel 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 tega banget sih tangan gue jadi dia gak mau megang emang tangan gue jamuran apa? aduh bella sakit hatiku bella gue tuh ya udah berusaha megang tangannya si bella nih mau lo dilepasin buset gak tuh aduh gue tuh sakit hati banget terus gimana coba caranya supaya gue tuh bisa ngereketin bella lagi gimana nah gue tuh bingung jangankan gue nyium si bella eh jangankan nyium tangan gue aja megang dia ogah aduh kasian banget hidup gue ya eh lu kan playboy Vin ya lu usaha dong usaha iya dong Vin usaha ngakunya playboy ngakunya Don Juan Marco Dovinito aaah anak buah sosok ngajarin gue nih mau di kebogem mau di bogem gue juga dari kemarin udah usaha udah usaha udah usaha gue dari kemarin usaha apalagi coba yang harus gue lakuin supaya bella itu aku bisa jatoh hati sama gue coba 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 ting smart dong bantuin gue hadiah Vin bener kan cewek suka hadiah tuh lu kasih aja hadiah ya kan hadiah hadiah ini masalahnya si bella bukan cewek lain kalo cewek lu mah matre semua dikasih hadiah ngong-ngong aja masalahnya itu lagian kondisinya lagi gawa ini lagi beda kondisinya belum tentu sekarang si bella itu mau nerimah hadiah dari gue ya iyalah Vin jelas si bella gak akan mau nerimah hadiah dari lu lihat muka lu aja dia langsung kabur Vin tuh menghina gua emang muka gue kayak malampir bukan sih Vin tapi menurut gue lu tuh mirip palampir tuh gerandong lu fadel perkedel lu tapi Vin lu jangan salah Vin kalo tuh hadiah udah kena di hati tuh cewek siapapun yang ngasih gak akan ngaruh lagi Vin iya gak Tom? iya oh jadi gue harus ngasih hadiah yang kira-kira hadiahnya bisa nempel di hati iya yang bisa nempel perang kok kali ah nempel iya ni sasat Mana ya Bella ya? Pasti berhasil gue kasih buat dekatnya. Udah Bella, sana lo cepetan maju. Gue yakin dia pasti lagi nyariin lo. Gue pengen liat kalau misalnya lo gejaran sendirian, dia berani ngapain sih? Ntar kalau dia nampar gue gimana? Ih Bella, Kevin itu cuma playboy. Dia bukan psycho. Namun gila nampar lo. Ya kalau kata gue ya, Kevin itu tuh kayak anjing murut. Kukuk, 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 kukuk. Yang ngikutin majikannya. Udah cepetan sana lo, jangan bonggung waktu deh. Sana-sana udah. Oke. Ah, Bella. Bel, aku, aku minta waktu kamu sebentar aja. Oke, please. Sekarang, ada apa? Ah, aku mau ngasih kamu sesuatu. Pasti kamu senang. Satu, dua, empat. Bagus nih. Nih bonekanya lucu banget. Kayak aku. Ini pasti kamu senang. Terima ya. Kevin, mendingan bonekanya kamu simpen aja. Kan kamu sendiri yang bilang, kalau anak kecil itu senang banget gue kasih boneka. Jadi ya, bonekanya kamu simpen aja ya. Kamu kan bonekanya temen-temen kamu. Bel, liat dong. Bel. Ah. Bel. Bela. Bel, baca gak ini tulisannya, Bel. Sorry. Kasihan nih, playboy. Gue udah ngasih kado. Si Bella masih ditolak juga. Lo berdua gimana sih? Coba katanya kalau cewek dikasih kado bakalan senang. Mana, mana? Boong lu berdua. Lagian lu, Vin. Bego sih. Ngakunya playboy. Ngakunya donjuan Marco Dovinito. Mana? Apa lu donjuan-donjuan? Lu tuh donkingkong lu. Dasar lu. Kasi kado buat cewek aja lu gak bisa milih. Payah lu emang. Gelar playboy Kevin yang didapet kan, bukan karena dia ngasih hadiah ke cewek. Tapi, karena mukanya yang cakep sama rayaan gombalnya dia nih. Lagian, Vin. Lo tuh jadul banget sih. Ngasih kado boneka hari gini. Zaman sekarang lu ngasih kado boneka. Aduh. Gak banget deh. Kalau lu ngasih bonekanya waktu nenek gue masih perawan, masih gadis, itu romantis. Hari gini lu ngasih boneka. Iya gak tau. Wee. Apa lu ketawa-ketawa lu berdua lu? Bukannya nolongin temen. Gue gebok nih pakai sepatu gue yang baru nih. Gombok. Lu sih, Vin. Ngasih boneka. Ngasih berlian dong. Lu tau kan, moto? Berlian itu sahabat wanita. Iya. Berlian memang sahabat wanita, tapi membuat cowok-cowok bangkrut. Lu tau gak? Emang sekarang, cewek itu sampai sematera gitu ya? Harus dikasih berlian. Hah? Masa gue segerampok bank lu? Gila lu. Gak juga sih, Vin. Gue ada ide nih. Gimana kalau lu ngasih perhiasan yang mahal dan gak pasaran, Vin? Gimana? Gua punya ide. Apaan tuh, Vin? Wantsu know aja lu? Tapi ya, Bel. Kayaknya kalau gue liat-liat nih, lu beneran jalannya kayak bebek nih. Pakai, pakai, pakai. Si bebek kita udah mulai bertelur emas nih. Tapi bebeknya jangan dulu dipotong ya. Soalnya si patah aja, kita bisa ngambil telur-telur emasnya itu ya. Ya kan, Kak? Telur emas. Ayo. Duduk di sini. Duduk yang manis. Dan kita akan memantau lu dari belakang. Oke? Daaah. Daaah. Halo, Bella. Gila. Wah, anak Ben, Bo. Kamu kaget deh. Ya ini sebagai tanda perminta maafan dari aku. Karena aku tuh sebenarnya udah gak pengen lagi ribut-ribut sama kamu. Aku tuh udah gak pengen lagi berantem sama kamu. Aku tuh pengennya semuanya peace and love. Dan aku bawa-bawa teman aku ini karena aku ingin mempersembahkan sesuatu buat kamu. Kamu udah ngera baik-baik ya. Cepat. Musik. 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 Kini kau pergi tinggalkanku. Masa kasih. Bantu ini, aku lupa nih. Ada sepi. Rasa ini. Gua lupa dong matriin lu. Maaf, lupa, Bel. Lu gimana sih? Gua kan udah bilang. Kalau gua lupa, lu yang lanjutin. Refnya kan lu yang nyanyi, bukan gua. Aduh, maaf, Bel. Maklum lah ini. Cucurutnya amatir. Maaf, Bel. Udah, pergi, pergi. Gua gak tau. Udah, udah, udah. Duh, gua bayar malam-malam juga. Udah, pergi lagi. Kepat sedih, malu-maluin gua aja. Kan refnya gua udah bilang lu yang nyanyi. Gua lupa. Aduh, maaf banget, Bel. Aduh, anak buah aku tuh emang, ya biasa lah. Gak kayak aku. Kalau aku kan memang pintar. Bel. Tapi, seenggaknya kan kamu bisa liat perjuangan aku. Aku tuh bener-bener aku serius. Aku ngelakuin ini semua. Karena aku tuh pengen baikan sama kamu, Bel. Aku tuh serius sama kamu. Suwe. Mau kan, Bel, kita baikan. Ya udah, gak apa-apa. Eh, Bel. Tapi aku punya sesuatu loh buat kamu. Em, jadi malu. Ini aku persembahin bener-bener spesial banget buat kamu. Aku belum pernah ngasih ini sebelumnya sama perempuan-perempuan lain. Satu, dua, tiga. Kevin, disini kan banyak orang. Gak bisa kita ngobrol di tempat yang lain. Boleh, Bel. Kalau buat kamu, mau dimana aja. Aku siap dateng. Kau maunya dimana, ayo. Ya, kita bisa ngobrol nanti sore, jam, ya, sekitar jam 3, jam 4an, di cafe yang biasa kita sering ketemu. Boleh. Buat kamu, mau disolokan, di kolong jematan, di kolong bus juga aku mau mau. Bener, Bel. Tapi, kamu terima dulu ya hadiah dari aku. Ambil, Bel, ambil. Iya, jangan malu-malu gitu, Bel. Kamu gak usah malu, aku bukan tukang kredit. Gak akan aku tagih, ini ikhlas buat kamu. Bener. Ini udah udah ngambil. Oke. Gitu dong. Emangnya, Bella mau kawin apa sama Kevin? Si Playboy romantis juga ya. Dari dulu bukan? Apa kamu bilang? Kamu pikir aku bohong. Kevin yang ada itu yang suka bohong itu tuh kamu. Sekarang gini deh, kamu yang selalu mainin perasaan aku kan, dan kamu yang selalu berpikir kalau cinta aku itu bukan cinta yang tulus ya kamu, ya kan? Enggak, Bel, enggak, Bel. Untuk kali ini aku serius, Bel. Aku tuh serius, aku cinta sama kamu. Bener. Swear, swear, tak, keber, keber. Kamu kira aku percaya sama semua yang udah kamu omongin? Kevin, sekarang gini deh, gimana aku bisa percaya sama kamu, sedangkan kamu aja tuh gak pernah percaya sama semua yang udah pernah aku lakuin buat kamu. Kamu gak tau kan apa aja yang udah pernah aku lakuin buat kamu? Kamu gak pernah peduli, kan? Aku peduli, Bel, peduli. Vin, Vin, Vin. Bilang, kalau lu pernah lompat demi dia. Iya, 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 Vin, itu Vin. Bilang sama dia, lu pernah lompat dari gedung sekolahan. Oh, Bel, aku punya bukti, Bel, kalau aku cinta sama kamu. Kamu pasti ingat kan, aku pernah loncat tuh dari, dari, lantai berapa tuh? Demi apa, Bel? Cuma demi cintaku buat kamu, aku lompat. Aku lompat. Iya, iya, Kevin. Aku ingat banget, kamu yang pernah loncat. Tapi aku tau, kamu kira aku bego apa? Kevin, sebego-begonya aku, aku juga masih bisa mikir. Apa yang udah kamu lakuin ke aku, yang kamu loncatlah, kamu apalah, itu tuh cuma sandiwara doang. Sekarang gini ya, aku itu butuhnya cinta sejati dari kamu. Bukan setengah-setengah. Kalau kamu cuma bisa ngasih setengah-setengah. Mending sekalian aja gak usah. Aku gak perlu sama sekali cinta yang salah-setelah. Kevin, sekarang pokoknya kamu lihat aku ya. Iya, iya, aku lihat kamu. Aku udah ngebelah-belahin ngomong di depan capset. Dan aku udah gak peduli sama semua omongan orang tentang aku. Aku udah jujur sama semua orang kalau aku tuh cinta sama kamu. Aku sama sekali gak peduli. Kamu sekarang bayangin, aku ngomong di depan capset. Aku bener-bener bilang, aku jujur banget kalau aku tuh cinta sama kamu. Oke, sekarang cuma tinggal kamu aja. Aku penasaran. Kira-kira kamu bisa gak sih kamu ngelakuin hal yang udah pernah aku lakuin? Iya, kayak kamu ngomong di depan capset kalau kamu cinta sama aku. Aku, aku harus bilang ke kepala sekolah. Kalau aku cinta sama kamu. Aku. Bisa gak? Aku sih gak minta yang aneh-aneh. Aku cuma minta itu doang. Lu gampang aja, lu tinggal ngomong. Bel, jangankan ke capset. Ke bokapnya, ke nyokapnya, ke neneknya. Bahkan ke huyutnya, lu berani ngomong. Lu gituin aja, biskis Bel. Pasti dia percaya. Iya, 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 iya. Bel, oh, oh, oh. Capset, kepala sekolah. Jangan kan sama kepala sekolahnya, Bel. Sama bapaknya kepala sekolah. Sama ibunya kepala sekolah. Sama kakeknya kepala sekolah juga. Aku berahli bilang kalau aku cinta sama kamu. Nah, Kevin, perani aku, perani. Eh, apa kamu bilang kamu siap ngomong sama kakeknya kepsek? Kevin, kakeknya kepsek itu udah gak ada, alias udah meninggal. Kamu apaan sih, kamu bohongin aku, ha? Udah meninggal kakeknya. Salah lagi gue. Aduh, Bel. Maaf, Bel. Aku tuh tadi cuma bergoyon aja, bergoyon, bercanda. Ya, kamu tahu kan aku suka bercanda. Hah, jangan marah ya, Bel, ya. Salah lagi gue. Capek juga ya ngomong sama kamu. Yang jelas, aku mintanya gak susah-susah kok. Aku minta cuma satu. Kamu lakuin apa yang udah pernah aku lakuin. Aku ketemu kepsek. Iya, kamu ngomong ke kepsek kalau kamu cinta sama aku. Bilang cinta sama kamu. Aku cuma minta itu doang. Gak minta yang aneh-aneh. Iya. Doain aku ya, Bel. Demi cintaku nih, Bel. Meskipun berat. Fin. Fin. Kenapa sih, Fin? Lo tuh gak ngerti juga, Fin. Capek gue, Fin, jelasin sama lo. Lo mau nyanyain gue sama Tommy. Padahal, situasi yang ngebuat lo harus ngerima tantangan ini, Fin. Bagian, ini juga belum apa-apa kan? Ya wajarlah. Orang ngakuin hal yang aneh-aneh buat orang yang dicintainya. Istilahnya, lo masih kalah deh sama Romeo and Juliet. Eh, Tom. Lo mau ojol-ojol ujuk-ujuk jadi nyambungnya ke Romeo and Juliet. Nah, gue tau. Obsesi lo pengen jadi pemain film, ya. Gue tau. Tapi ini, Tom, cerita bukan tentang Romeo and Juliet. Ini cerita tentang gue. Bel, gue siap. Nah, iya. Ini hidup yang real. It's very, very real. Oh, iya nih. Gue inget. Ada yang lebih real lagi daripada Romeo and Juliet. Masa sih? Tetangga gue. Terus, terus, terus. Gini ya, tetangga gue kan cowok nih. Dia gak bisa berenang. Terus, udah gitu. Ditantangin sama ceweknya untuk berenang. Akhirnya nyebur dia tuh cowok. Tuh, terus. Terus. Tenggelem. Terus, terus. Mati. Iiiih, Tom! Lo tuh bener-bener, aduh. Otak lo tuh gak tau tercipta dari apa ya. Blok onnya udah bener-bener keterlaluan lo. Ini tuh gak nyambung lo tuh tau gak sih. Lo yang serius dong. Enggak bercanda kayak begitu. Sekarang udah, lo berdua serius. Serius. Eh, serius ya. Sekarang, coba lo berdua bayangin. Bayangin. Udah ya? Nah. Terus, lo bayangin ya. Gue tiba-tiba masuk ke ruangannya kepala sekolah. Bayangin. Nah. Terus, tiba-tiba gue bilang ke kepala sekolah. Gue cinta sama Bella. Coba bayangin. Aduh, liat dong gimana ya. Muka gue mau ditaruh dimana. Masa gue sempit begitu-begitunya. Hilang dong kepleboyan gue. Cipar lo ya. Si Bella aja berani ngukapin perasaannya di depan kepsek. Masa lo gak berani sih? Cupu. Istilahnya nih ya. Kucing suka makan ikan. Tapi gak mau tangannya kotor. Eh, emang lo pikir gue kucing apa? Iya. Vin, Vin. Lo jangan marah gitu dong, Vin. Lo mending sekarang tenang. Ambil nafas yang dalam, Vin. Tahan, Vin. Jangan kentut lo, Vin, ya. Keluarin belan-belan. Udah tenang lo. Udah. Coba lo pikir baik-baik, Vin. Kalo emang kepsek si Raja Tega, bukan si Raja Dangdut, Vin, ya. Lo inget ya, Vin, ya. Gak mungkin si Bella dikeluarin dari sekolah. Coba lo pikir baik-baik, Vin. Think smart. Iya gak, Tong? Iya. Think smart. Jangan ikut-ikutan bego sama si Tommy, lo. Nah, iya. Think smart, think smart. Kepala sekolah kan pernah muda kayak kita, kan? Dia pasti lebih romantis daripada kita kayaknya. Udah gitu, dia pasti dong pernah ngerasain falling in love kayak lo. Gih, sosok Inggris lo. Nilai bahasa Inggris lo aja empat sosok falling in love, falling in love, lo. Eh, bener. Gua mikir dulu ya. Maaf. Hi. Terima kasih. 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 Terima kasih.